Hei, siapa kalian? Ngapain kalian ngalangin jalan gua? Perkenalkan, gua adalah Kang Rian, ketua dari geng Red Dragon Huh? Red Dragon? Geng apa lagi itu? Gua juga gak tau lang, gua belum pernah mendengar tentang geng Red Dragon Kalian bingung ya? Red Dragon adalah geng yang menguasai Bandung Gua sama semua anak buah gua ini sengaja jauh-jauh datang ke Jakarta Karena gua mendengar bocah anti kodam sudah lahir Dan bocah itu pasti ada di tangan kalian kan? Serahkan bocah itu atau gua berkahab di kota Jakarta ini Apa? Berarti mereka adalah musuh baru kita lah Sakit Kau ini ya Hahaha, akhirnya aku bisa membalaskan dendam ayahku padamu Murat Ayah, ibu, Riki janji Mulai sekarang Riki akan menegakkan kebaikan dimanapun Riki akan selalu memberantas kejahatan dimanapun Riki tidak akan membiarkan orang-orang mengalami hal yang sama seperti yang Riki alami Yaitu kehilangan ayah Riki tercinta Hai om, om kan yang kemarin nyulik aku Om mau aku tonjok juga Aduh, gua, gua takut banget lagi sama di bocah Masalahnya gua lagi lemes gini Makanya gua takut sama dia Gua harus membangunkan Kak Mada dan Kak Eis Kak Eis, Kak Mada Bangun Kak, tolong Kak, tolong Bangun Apa sih Gumelar, kenapa teriak-teriak Hei adik Gumelar, ganggu tidurku saja sih kamu ini Hah, bocil itu Ohis, ayo kita serang dia Sebelum dia menghabisi kita Murat Sepertinya dia sudah dihabisi sama bocil itu Ayo Kak, tunggu apa lagi kita serang dia Hei bocil Ayo gelut lu sama gua Kakak, ayo serang Rasakan ini Aduh, sakit Hei bocil Aduh, woy jangan curang dong Masa dua lawan satu Katanya kalian orang kuat Kok kalian ngeroyokin bocil sih Ah, kakak Gua udah gak sabar Ayo kita serang saja dia Pakai kekuatan kodam kita Jangan, ois Simpan kekuatan kodamu Kita jangan pakai kekuatan kodam Kita bisa kalah Kalau ngelawan ini bocah pakai kodam Kita ajak gelut Biasa aja bocil ini Gua yakin Kalau bocil ini gak bisa gelut Hei jangan sembarangan ya Gua bisa kok gelut Iyah Kan gua bilang Eh Chil Serangan lu gak ngepek sama sekali Lu rasa ini Iyah Hei Chil Rasakan nih Curus ditakan maut Iyah Udahan lah Udahan gak asik gelutnya Pakai otot Gak pakai kodam Gua gak bisa ngelawan kalian jadinya Awas Ih, Vicky mau pergi dari sini Hei Siapa bilang Kamu boleh pergi dari sini Hei bocil Kamu gak boleh pergi dari sini Kami akan menyedot Semua kekuatan kamu Hahaha Diam kalian Awas Minggir kalian Vicky mau pergi Vicky lemes tau Mau makan baso Aduh, Vicky lemes banget nih Kenapa ya gak ada orang yang norongin Vicky Vicky gak kuat Mau pingsan Tapi kalau pingsan Nanti takut ditangkep Sama tiga naga bersaudara Nah, yaudah Aku paksain jalan aja deh Walaupun sebenarnya lemes banget Ketua arah Gua khawatir banget sama Ricky Pokoknya kita harus menemukan Ricky Sesegera mungkin Kasian si Ricky Gua takut sesuatu hal yang buruk terjadi sama dia Iya, Mike Lu tenang aja Gua juga gak bakalan membiarkan anak itu Kenapa-napa Gua akan menjaga anak itu Dan melindungi anak itu Karena Anak itu adalah asyik buat kita Yaudah, kalau begitu Ayo kita cepetan cari anak itu Sebelum terlambat Ayo, ayo cepat-cepat Ketuara Ketuara Itu dia Ricky Ayo kita samperin dia Ricky, ini Bang Mike Lu, kenapa Ricky? Bang Mike Ricky lemas Soalnya tadi Ricky habis mengeluarkan kekuatan Buat menghabisi Murat Jadi, si Murat udah berhasil dikalahkan Udah Bang Mike Ricky udah berhasil menghabisi dia Dan dia sudah meninggal Ricky membalaskan dendam ayah Si preman jati itu sudah mati Kampung Duku akan mendapatkan kemakpuran hidupnya lagi Wah, keren banget Bang Mike bangga sama lu Akhirnya setelah kematian Murat Preman-preman itu Tidak mengganggu kampung Duku lagi Makasih Ricky atas bantuannya Gak tau Bang Nah pokoknya mah Ricky lemas banget Yaudah, kalau gitu kita langsung bawa aja bocil ini ke markas Yaudah, kalau gitu langsung kita bawa aja bocil ini ke markas Iya bener apa kata Lang Kita harus membawa dia ke markas sekarang juga Ayo Ricky, kamu ikut Bang Mike Ricky, gue seneng akhirnya Lu kembali dengan keadaan selamat Saat ini hanya lu lah harapan umat manusia untuk menghancurkan kejahatan Gue udah sangat ketakutan Jika lu dihabisi oleh Murat dan tiga naga bersaudara Ternyata lu bisa juga ya diandelin Padahal kan lu Bisa pakai kekuatan kodam lu itu Gue ajarin pas di kampung Duku Mike, setelah ini Ricky harus dilatih gelut Biar dia bisa gelut Karena kita harus mempersiapkan dia Untuk mengalahkan Hydra Walaupun misinya berat Tapi itu tanggung jawab dia Mike Tenang aja ketuara Sepengetahuan gue Si Ricky ini orangnya gampang juga kok diajarin Gak bakal butuh waktu lama Kita akan menciptakan Ricky yang hebat Untuk menegakkan kebaikan dan membasmi kejahatan Hah, dimana ini ya? Ricky ini adalah markas King Tiger Sebelumnya kenalin Yang itu tuh namanya ketuara Yang itu Bang Elang Yang itu Reza, Kevin, Jibon, dan Lulu Mereka semua ini adalah para petinggi King Tiger loh Halo semuanya Salam kenal namaku Ricky Ricky, gue mau nanya sama lu Boleh? Iya, boleh aja ketuara Apa yang terjadi sama lu Waktu lu diculik oleh tiga naga bersaudara itu? Oh itu ya Kemarin Ricky dibawa ke dalam lab penelitian Tiga naga bersaudara Di sana ada empat ilmuwan yang meneliti aku Dan mengambil kekuatanku Aku dikurung dalam sebuah kotak kaca Terus gimana caranya lu bisa lolos dari penjagaan ketat mereka? Ricky juga gak tau ketuara Pokoknya Ricky teriak minta dikeluarin Terus semua ilmuwan itu langsung pada diem Mereka tiba-tiba menurutin semua perkataan Ricky ketua Hah? Kekuatan kodam apa itu? Aku baru mendengarnya Gue menduga sih Kalau itu adalah kekuatan hipnotis Semua orang akan menurut pada omongan si penghipnotis itu Eh Ricky Apa lu bisa nunjukin sama gua kekuatan lu itu? Bisa kok Ricky tunjukin ke Bang Elang ya Bang Elang Diam Bang Elang Coba nyanyi lagu goyang domret sambil joget ngebor Goyang domret Goyang domret Goyang domret Hei Hahaha Ternyata benar Kekuatannya bisa membuat orang menurut padanya Hahaha Boleh juga kekuatan bocil satu ini Oh iya Mike Ada satu tugas baru nih buat lu Siap ketua Tugas apa? Lu harus melatih Ricky gelut Karena Ricky masih gembel Elang Ayo kita patroli keamanan Udah lama juga gak keliling-keliling Ayo ketua Ayo ayo Elang Menurut lu gimana? Tentang posisi wakil ketua King Tiger nomor 2 Selama ini kan belum ada yang ngisi soalnya Iya ketua Menurut lu baiknya gimana ya? Gue masih belum bisa ngambil keputusan Gue masih mempertimbangkan apakah sebaiknya anggota lama atau kandidat terkuat Yaitu Mike yang gue naikin Gue masih sangat bingung memutuskan hal itu Oh kalau bingung nanti aja diputuskannya ya Hei siapa kalian? Ngapain kalian ngalangin jalan gue? Perkenalkan Gue adalah Kang Rian Ketua dari geng Red Dragon Huh? Red Dragon? Geng apa lagi itu? Gue juga gak tau lang Gue belum pernah mendengar tentang geng Red Dragon Kalian bingung ya? Red Dragon adalah geng yang menguasai Bandung Gue sama semua anak buah gue ini Sengaja jauh-jauh datang ke Jakarta Karena gue mendengar bocah anti kodam sudah lahir Dan bocah itu pasti ada di tangan kalian kan? Serahkan bocah itu atau gue berkah abri kota Jakarta ini Apa? Berarti mereka adalah musuh baru kita lang Hei denger ya lo semua Gelut dulu baru gue serahin tuh bocah Cuih lo kira gue takut hah? Kostum emas diaktifkan Hei Akang orang Bandung pantang mundur Kostum naga merah diaktifkan Hiyaat Hiyaat Ternyata si Akang Rian ini bukanlah orang lemah Kalau di Jakarta dipimpin oleh King Tiger Berarti mereka setara dengan kita Red Dragon itu pemimpin Bandung Hehehe kenapa lo takut ya? Ayo dong gelut lagi sini Boleh juga lo Siapa takut? Hiyaat Kodam macen diaktifkan Hiyaat Kodam naga merah diaktifkan Hiyaat Jurus jakaran macen Hiyaat Jurus semburan api lava Hiyaat Terima kasih